Intro Hanya dalam waktu sepekan, satuan narkoba Pol Restabes Medan berhasil menangkap 8 tersangka bandar narkoba, seorang diantaranya berstatus ibu rumah tangga. Kapol Restabes Medan, Kompes Paul Dadang Hartanto, dalam press release-nya di Mapol Restabes Medan mengatakan, para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di wilayah kota Medan. Berawal dari tertangkapnya bandar narkoba berinisial BI alias Bondan oleh petugas di Jalan Raja Wali, kecamatan Sunggal Medan, 5 kg sabu disita dari tersangka yang diduga anggota jaringan bandar narkoba asal Aceh. Setelah dilakukan pengembangan, ditangkap tersangka MU di Jalan Kapuas Medan dengan barang bukti 1,6 kg sabu. Penangkapan petugas tidak sampai di situ saja, 4 tersangka lainnya berinisial MR, SU, NAK, dan EE berhasil ditangkap di 3 lokasi berbeda di Medan, dengan menyita barang bukti sebanyak 1,49 kg sabu. Sementara di tempat yang berbeda juga, Satuan Narkoba Pol Restabes Medan juga meringkus seorang ibu rumah tangga yang diduga bandar di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Kapten Muslim Medan. Dari tangan tersangka, petugas menyita 300 butir pil ekstasi warna merah. Yang paling menonjol, saya sampaikan, ada penangkapan kita 5 kg sabu-sabu pada tanggal 8 Juli. Ini pelakunya ada dua orang. Dan ini kita ungkap seperti biasa, ini adalah jaringan Malaysia yang menyeberang ke kita di pantai Sumatera. Ya, awalnya dia akan merampat ke Aceh Tamiang, tapi karena ada beberapa petugas, dia akhirnya mencari tempat lapuhan, sehingga masuk melewati langkat. Kemudian pada tanggal 11, ini kita dapat 15 kg ganja. Saat itu kita melakukan pembacara, 1 Juli. Dilihatnya anggota minim di lapangan, tapi kita sudah pasang jaringan-jaringan kita. Dan mereka membawa dari Aceh, berangkat ke wilayah dengan menggunakan wilayah medan, dengan menggunakan transportasi umum. Terakhir, di hari ulang tahun Polri ke-72, polisi meringkus bandar narkoba jenis ganja asal Aceh. Barang haram seberat 15 kg yang rencananya akan dikirim ke Pekan Baru Riau, ditangkap petugas di Jalan Sisinga Mangaraja Medan saat berada di bis. Total barang bukti narkoba yang disita dari 8 bandar narkoba oleh Polres Tabus Medan dalam sepekan sebanyak 15 kg ganja, 8 kg sabu, dan 300 butir pil ekstasi. Dari Medan Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV, Salam Tribrata!